Kali ini ada pantauan dari Solangun nih Satuan Sat Narkoba Polres Solangun berhasil membekuk 6 pelaku pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu nih Dari ke 6 pelaku, satu merupakan PNS Pemerintah Kabupaten Solangun Dan satu diantaranya merupakan Oknum Anggota Polri nih Nah, ini para-para Oknum semua nih lor Yang make dan jadi bandarnya nih Bagaimana pantauan nih? Langsung aja kita pantau di pantauan Bang Jek Sat Narkoba Polres Solangun kembali membekuk 6 pelaku pengguna dan pengedar narkoba Ke 6 pelaku dibekuk di tempat berbeda pada 19 Agustus 2022 lalu Kapolres Solangun AKBP Anggun Cahyona menjelaskan Dari 6 pelaku yang ditangkap Satu merupakan PNS yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Solangun Dan satu diantaranya merupakan Oknum Anggota Polri Ke 6 pelaku dibekuk di tempat yang berbeda Dan bukti yang berhasil disita polisi yakni 2 bungkus kecil narkotika jenis sabu Timbangan digital, alat hisab sabu serta uang sebanyak 250 ribu rupiah Pembang Jek Sat Narkoba Polres Solangun tanggal 19 Agustus 2022 Laki-laki tempat angkang lahir Solangun 12 September 1976 Pekerjaan PNS Pestat Kabupaten Solangun alamat RT08 Kuran Sartam Kecamatan Solangun RTA, laki-laki tempat anggal lahir Sarolangun 30 Maret 1986, pekerjaan anggota polri alamat RT 08 Kelurang Arugade, Kecamatan Sarolangun. Di RT 06, lingkungan MTS Negeri Sarolangun Kelurang Arugade, Kecamatan Sarolangun. Yang terbuang RT 09 Kelurang, Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Modus operandi, persangka MR di Kecamatan Bandar datang ke rumah beden yang ditempatkan oleh saudara CP dan AP. Rumah beden tersebut dijalankan tempat anggal saudara MR yang saat tersebut bersama saudara CP, AP dan RA. Akibat perbuatannya, ke-6 pelaku dikenakan sanksi Undang-Undang No. 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Sementara pelaku ASN dan oknum anggota polri terancam dipecat secara tidak hormat dari institusi pemerintahan dan polri. Selamat Ria, Djek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!